Sebelum kemarin kita belajar bagaimana menggunakan Angular Directive kemudian melakukan data binding antara controller dengan view minggu ini kita akan lebih jauh lagi memahami tentang bagaimana cara berkomunikasi antar komponen satu dengan komponen lain dan ada juga solusi lain yakni menggunakan Angular Service yang nanti kita akan coba lihat bagaimana agar suatu data bisa diakses di berbagai macam komponen bisa diakses di dalam view sebuah komponen kemudian di bagian akhir nanti kita belajar caranya melakukan routing dengan Angular Root kita tetap menggunakan file yang top project kemarin jadi kita lihat sekali lagi deklarasi array product di produk komponen TS jadi kalau Anda buka di source app product di dalam produk komponen TS di kontrolernya kita punya area of product dan di area of product ini kita buat berbagai macam field dan mungkin Anda sudah menambahkan field-field lain terkait dengan kondisi apa memang masih di PPT ya Pak oh sebenarnya ya kelihatankah sebentar saya stop share dulu ya kelihatan layar visual studio saya sebenarnya ini kelihatan ya oke oke saya ulangi lagi jadi kemarin kita buat array of products dan ada beberapa macam-macam field yang mungkin Anda sudah menambahkan satu field terkait dengan read more-nya ya read more boolean gitu dan yang bisa saya katakan adalah sebenarnya tidak salah dengan cara ini cuma kalau ada hubungannya dengan suatu data maka sebaiknya Anda membuat yang namanya model model yang terpisah cara ini disebut shortcut untuk membuat data product secara cepat menggunakan javascript tapi pada kenyataannya seharusnya kalau Anda mau mengikuti paradigma model view controller dengan tepat maka data harus diletakkan ke dalam sebuah model oke tujuannya adalah agar data tersebut reusable dan konsisten ketika digunakan di tempat-tempat lainnya bisa jadi yang akses produk tidak hanya komponen produk saja bisa jadi produk nanti diakses lewat komponen yang lain misalkan saya punya komponen chart yang mengakses data produk nah seperti itu nah oleh karena itu kita akan baca bagaimana membuat angular data model pertama-tama kita buat kelas product model dulu plus product model ini basically hanya kelas typescript biasa jadi tidak perlu membuat lewat node.js command prompt Anda bisa bikin file biasa kemudian Anda bikin kelas produknya tidak ada yang aneh di sini ya kalau di layar ini Anda lihat konstruktor dengan fieldnya dipisah tapi sebenarnya bisa kita jadikan satu dengan cara menambahkan public public di depan atau identifier key identifier access modifier di depan nama-nama field di konstruktornya jadi ini cara cepatnya Anda menambahkan access identifier public gitu ya di sini sehingga ini otomatis menjadi sebuah kelas product model oke ya kita akan buat product model ini di mana bikinnya Anda bikin file baru oke kemudian langsung disimpan letakkan di dalam app product nah ini nama filenya adalah product model.ts typescript oke typescript ya jadi saya pilih product underscore model dot typescript oke sorry bukan underscore maaf ya dot ya bukan underscore sekali lagi jadi namanya tolong dibuat agar seperti ini ya product dot model dot ts dan kalau dilihat lagi nyimpannya nggak di dalam product ya karena nanti product ini mau dipakai di tempat-tempat lain jadi kita nyimpan di app-nya di app atasnya jadi colong Anda simpan di source slash app oke source slash app tidak perlu masuk ke dalam folder product beri nama dengan product dot model dot ts simpan ya jadi nanti strukturnya adalah dia letaknya ada di dalam root teman-teman ya product model ts ini ada di dalam root app-nya bukan berada di dalam folder product oke kemudian kita akan membuat kelasnya keyword export dipakai apabila kalian ingin mengexport atau dapat mengeimport kelas ini di tempat lain ya itu tujuan kita tentunya saja export class product model oke kurung kurawal buka kurung kurawal kurutup kalau di typescript bikin constructor menggunakan keyword constructor seperti ini teman-teman ya kalau mau bikin constructor keywordnya constructor kemudian di dalamnya maksud saya di dalam parameter ini kita tuliskan macam-macam data field ya data member dari kelas product ini yang tentu saja kita ikuti dengan yang sudah pernah kita buat ada name spec dan seterusnya oke name tipenya string kemudian public spec juga string oke kalau di slide tidak pakai spec ya price number public discount juga number dan public url untuk gambar ya public url string oke ya jadi saya punya field baru ya 1 2 3 4 4 field baru name number name price dan discount oke seperti itu ya teman-teman jadi tolong dibuat seperti ini oke sudah kah teman-teman oke baik yang yang ketinggalan Anda bisa copy paste itu ya Anda di chat sama aja itu oke right nah kita sudah punya kelas product model nih ya jangan lupa di save Anda ctrl S untuk simpan selanjutnya kita mau pakai produk model ini di komponen TS produk komponen TS di kontrolernya produk ya jadi di kontrolernya produk Anda bisa buka masuk ke produk kemudian buka produk komponen TS di sini ya yang kita punya minggu lalu agar kita bisa menggunakan produk model di dalam produk komponen ini maka syaratnya harus di import dulu jadi di paling atas di bagian yang paling atas Anda tulis import kurung kurawal buka kurung kurawal tutup produk model kalau Anda pakai visual studio code akan otomatis mengenali produk modelnya kalau konfigurasinya sudah betul ya kalau Anda pilih nanti otomatis visual studio code akan membuatkan linknya juga oke jadi import kurung kurawal buka kurung kurawal tutup produk model from oke ini adalah padnya menuju file produk model TS kenapa pakai .dot slash karena ingat ya ini produk komponen TS ini ada di dalam folder produk sedangkan modelnya produk model kelas produk model yang kita buat tadi letaknya di root sehingga kalau mau akses rootnya dari komponen produk ini maka kita gunakan simbol double dot slash itu untuk up one level artinya ya kita menuju satu level di atas menuju rootnya di atas folder produk ini sehingga kita akses rootnya dan di dalam rootnya tentu saja sudah ada produk model TS seperti itu oke kenapa buah-bu warnanya karena belum dipakai di dalam produk komponen TS ini oke jadi ini silakan dimasukkan oke selanjutnya adalah menggunakan produk model ini jadi sekali lagi kita akan pakai produk model ini di dalam ini ya di dalam komponen TS kita ini mungkin saya akan kontrol C dulu ya kontrol V saya pakai dua begini ini saya selamatkan dulu saya komen jadi kita pakai yang bawah nah pertama-tama produknya ini bukan lagi berupa array tapi merupakan array of produk bukan array biasa tapi merupakan array of products oke jadi kita buat variabelnya ini ya titik dua variabelnya namanya product sama in tapi ininya apa namanya tipenya dia adalah array yang berisi objek-objek dari kelas product model jadi product tipenya adalah product model dan kita kasih tanda bahwa dia adalah array oke oke nah kemudian isinya apa untuk semua bagian-bagian ini ya untuk semua bagian-bagian ini maka anda harus ganti substitute dengan pembuatan produk baru untuk bikin objek baru dari produk model keywordnya adalah new oke new product model ini anda bisa lihat konstruktornya akan merujuk pada nama harga discount dan sebagainya oke nama harga discount dan sebagainya jadi kita akan meng cut meng cut ini bagian ini ya di bagian pertama kita cemplungin ke sini oke kemudian di awal adalah nama kita hapus namenya ini ada spek teman-teman ya adanya adalah habis nama apa tadi harga price kita hapus kemudian discount dan url oke jadi tolong dibuat seperti itu semua oke dibuat seperti itu ini saya besarkan ya produk model seperti ini oke ini adalah data pertama karena ini adalah berupa re maka kita bisa menambahkan koma di sini ya kemudian anda lakukan ini atau meng-copy ini sebanyak berapa kali 5 kali ya 4 kali ya nah 2 3 4 5 ya jadi ada 5 data seperti ini nah mohon disesuaikan sendiri ya dengan yang ini jadi ini Oppo A1 ini Samsung Galaxy stand ini Redmi Note 8 jadi anda sesuaikan sendiri ya update sendiri iPhone X di sini sedangkan harganya saya akan case one by one 4 diskon oke sorry 0,15 ini tanpa 4 diskon ini 0,2 ini 0,25 kemudian yang URL belakangnya anda tinggal replace dengan sama produknya iPhone plus X seperti ini ya jadi kita punya produk yang sama dengan sebelumnya dan anda boleh hapus yang lama tadi ya jadi bikin seperti ini jadi sintaksnya adalah kurung siku buka kurung siku tutup kemudian untuk setiap item di dalam array itu berupa produk ya berupa produk model oke jadi ini saya kopas dulu ke dalam app seperti itu teman-teman ya silahkan dicoba dulu oke teman-teman silahkan di serve silahkan di start npm start kalau anda lihat hasilnya tidak ada perubahan ya sama seperti sebelumnya tapi perbedaan utamanya tentu saja kita sudah punya kelas untuk merepresentasikan data ya di dalam angular app kita dan kelas ini nanti bisa digunakan di tempat lain juga ya seperti itu oke silahkan dicoba caranya caranya untuk nge-surf gimana ya tentu saja anda masuk lewat node.js comment prompt ya jadi ionic week 09 kemudian kita jalankan npm start tunggu beberapa saat sehingga kompilasi selesai compile success kemudian anda perhatikan di hosting di port berapa misalkan di tempat saya localhost 4200 sehingga saya buka localhost 4200 baik aman teman-teman aman ya aman oke ya selanjutnya ya teman-teman kita masuk ke intercomponent binding selama ini yang kita buat adalah membuat suatu ikatan atau data binding dari komponen dari controller suatu controller dengan view-nya sebagai contoh yang barusan kita lakukan adalah kita mempunyai mempunyai array of product melalui bantuan product model dan kita bindkan dengan view lalu kita belajar bind apa event binding kemudian menggunakan string interpolation untuk harga-harga ini dan menggunakan apa namanya style binding attribute atau property binding nah bagaimana jika kita kepingin melakukan data binding antar komponen maksudnya bagaimana seperti Anda ketahui bahwa produk komponen ini bersemayam di dalam app komponen jadi salah satu kontrolernya dia salah satu komponen ini diciptakan produk komponen ini diciptakan di dalam app komponen mungkin saya akan mengingatkan kembali di app komponen TS eh sorry bukan di TS nya tapi kalau Anda lihat di app komponen HTML seperti ini kalau Anda ingat bahwa kita punya di dalam ion kontennya kita punya pemanggilan app product yang artinya kita menggunakan produk komponen di dalam root nya di app komponen adalah root nya artinya produk komponen kita panggil dalam root nya nah apa yang terjadi apabila misalkan produk tadi area of produk tadi saya pasangnya saya letakkan di dalam root komponen dan anaknya pengen akses begitu ya bagaimana caranya begitu oke itu ini kasus ini yang dinamakan dengan komponen binding secara default setiap variable atau property di dalam komponen hanya dapat diikat atau dibindkan di dalam ruang lingkup komponen itu sendiri jadi kalau variabel nya diciptakan di produk komponen maka yang bisa akses hanya view nya produk komponen nah agar variable atau property tersebut dapat diakses oleh komponen lain di luar komponen tersebut maka kita bisa menambahkan decorator add input pada variable atau property yang ingin di expose di expose yang ingin diakses yang ingin dapat diakses di tempat lain seperti itu nah nanti kita lihat caranya ya nah di tutorial berikutnya adalah kita akan memindahkan area of product ini dari product komponen kita pindahkan ke root nya oke nah sekarang balik lagi ke visual studio code jadi anda buka product komponen anda lihat ini ya ada product product model blablabla ini anda block anda cut control x simpan anda block saya ulangi ya anda block ini area of product nya ini control x cut simpan lalu berpindahlah ke controller app komponen ts oke app komponen ts yang tidak lain dan tidak bukan adalah apa ini root komponen dari angular kita lakukan paste dibawahnya judul ya lakukan paste dibawahnya judul oke selanjutnya adalah kita ganti nama dari array nya menjadi product phone ya kita ganti nama array nya menjadi product phone salah satu alasannya kita mau lihat ya bagaimana cara product phone nya ini kita baca di tempat lain dengan nama yang berbeda oleh karena itu kita ganti namanya ganti namanya jadi product phone ini ada muncul error ya cannot find product model ini tentu saja gara-gara apa gara-gara kita belum import oke untuk menghilangkan error tersebut maka anda tinggal menambahkan import kurung-kurawal product model oke import kurung-kurawal product model from nah ini adalah url atau pad nya disitu tidak pakai double dot melainkan pakai single dot kenapa karena product model ini bersemayam di dalam root itu sendiri mereka satu level satu folder yang sama dengan si app komponen anda bisa lihat di hirarki di visual studio code bahwa product model itu satu level dengan controller root komponen ini jadi tidak pakai double dot ingat ya perbedaan kalau yang apa namanya produk komponen TS itu kita pakai double dot karena mau akses satu level di atasnya tapi kalau pakai single dot artinya kita akses file di dalam folder itu sendiri oke ya sehingga errornya hilang langkah selanjutnya teman-teman adalah kita akan kita sudah tahu bahwa produk ini produk spon ini diciptakan di dalam root komponen sekarang kita pengen menggunakan produk spon ini di dalam produk komponen TS kita oke nah oleh karena itu kita mau pakai input decorator di dalam komponen TS kita jadi anda balik lagi ke produk komponen nah input decorator ini hanya jalan kalau anda menambahkan library-nya library-nya berasal dari angular core jadi anda tidak perlu mengetik import baru anda tinggal nambahin koma input disini komponen on init koma input ya di produk komponen TS oke masih di produk komponen TS tambahkan add input di dalam kelas produk komponen di bagian sejajar dengan variable-variable jadi kalau anda lihat disini ini nah variable-variable yang kita buat disini ya kali nah kita ketik decoratornya add input buka kurung tutup kurung products add input products tadi yang add input ditaruh di mana ya add input kalian letakkan di dalam controller-nya produk komponen habisnya deklarasi para variable ini ya intinya intinya satu rangkaian dengan variable yang lain oke gitu ya add input products kenapa kok pakai nama products karena supaya anda gak ganti-ganti lagi di file view-nya ingat ya di product komponen view-nya kita menggunakan aksesnya pakai nama products products dan products jadi supaya kita gak ganti-ganti kita biarkan samakan dengan products yang tidak pernah anda buat sebelumnya oke ya sekali lagi saya ulangin di bagian produk komponen TS tambahkan dekorator input di bagian import karena dia asal-usulnya dari angular core jadikan satu seperti ini kemudian kita tambahkan dekorator input products nah ini belum selesai selanjutnya adalah membuat binding antara reproduct dengan variable products ya jadi antara root komponen app komponen yakni product spoon yang ada di dalam app komponen dengan view-nya si komponen produk jadi dari root membainkan data dari root ke sub komponen dari root tersebut yakni produk komponen oke nah selanjutnya anda dapat menggunakan custom property binding ke dalam app product anda pada app komponen html dan nama custom property binding ini harus sama dengan variable di dalam produk komponen sekali lagi ingat kita sudah nyetakan add input products ini harap di copy ctrl c products karena mau dijadikan property binding di dalam html nya root komponen jadi anda copy products ini sekarang coba buka view-nya root view-nya root itu apa app .component .html anda buka view-nya root yang ini app .component .html kita di dalam app product ini kita mau bikin property binding property binding selalu diawali dengan kurung siku kemudian sebutkan variable nya apa variable ini adalah variable yang anda ciptakan anda bikin di dalam komponen product yang ini tadi jadi add input products copy jemplungin sini sebagai property binding di dalam root nya sama dengan apa jadi variable product yang ada di app product mau saya sama dengankan apa pertanyaannya begitu kan mau saya sama dengankan dengan products font yang saya sudah buat di root component jadi sekali lagi teman-teman ini adalah controller root component saya punya variable array products di dalam HTML nya maka saya bikin property binding saya sama dengankan dengan products font itulah alasan kenapa kok namanya saya bedain supaya anda bisa melihat dengan jelas bahwa products font ini adalah nama variable array array of product yang diletakkan di dalam root component sedangkan product ini adalah nama variable yang kita ciptakan di dalam product component jadi dengan kata lain produk komponen saya input produk ini akan diikat akan memiliki keterikatan dibindkan dengan product font yang ada di komponen utama seperti itu jadi ini HTML yang anda buat seperti ini silahkan dicoba dulu baik kalau anda coba jalankan sekali lagi tidak ada yang berubah nothing change tidak ada yang berubah tapi yang pasti data dari produk-produk yang anda lihat ini asalnya bukan dari produk komponen TS sudah dipindah ke root komponen TS seperti itu teman-teman oke sejauh ini lancar atau ada error lancar aman aman ya bisa saya lanjut ya oke nah bisa ya oke baik ya kita lanjut ke slide berikutnya ya tentang angular service ya jadi sebelum saya pindah ke sini yang anda buat tadi barusan adalah melihat gimana sih caranya men-share data dari satu komponen ke komponen lain oke ada Cecilia punya saya datanya NAN oke bisa share skin Cecilia iya Pak bisa bentar ini apa kelihatan Pak kelihatan rupiahnya NAN oke mari kita lihat kita lihat dulu di ini di nah di situ coba dibuka yang lebar oke eh products pun oke coba lihat di ini kelas product modelnya kelas product model ap product model .ts product model .ts double klik oke price ya itu ya pakai price produk komponen ts nya oke sekarang coba lihat di app komponen ts oke sudah benar nah sekarang kita buka view nya view nya product komponen bukan app nya tapi produk komponen html oke untuk untuk harga pakai ngif product .price product .name ngif yang tadi masih bisa sih pak cuman yang tadi kok gak bisa yang tadi masih bisa kemudian yang tidak tidak ya coba balik lagi ke produk komponen produk komponen itu kan pakai products pakai s nya products tapi di produk komponen html kamu pakai oh iya sih soalnya pakai ini ya pakai looping ya oke coba lihat lagi ntar namenya bisa ya padahal bisa oke oke coba lihat lagi produk komponen html netpress nya itu yang kita enggak punya netpress itu yang kita enggak punya sementara netpress itu kan sudah enggak dipakai kalau enggak salah kemarin di ngif nya bukan pakai netpress lagi ngif nya itu keliru kamu coba kamu ganti dngif nya netpress nya dihapus netpress nya itu kamu hapus di dalam netpress nya dihapus diganti produk dot produk dot price produk dot diskon di ISC ISC lebih besar dari 0 simpan udah udah simpan ditunggu dulu ditunggu dulu compilnya sukses ya oke balik lagi ke programmu balik ke program produk dot diskon produk dot price coba lihat HTML mu HTML mu lihat dong eh sorry browser browser harganya nongol harganya yang nongol ya oke URL nya nongol oke balik ke itu balik ke komponen HTML oke produk dot price dikurangi produk dot price kali produk sementara doang ya coba yang di line 19 line 19 itu kamu ganti produk dot price doang udah itu dihapus dulu nah cut oke simpan bisa ya bisa sekarang coba diganti di ISC produk dot di ISC simpan di ISC di ISC nya gak kebaca gak kebaca di ISC nya coba lihat di ini modulnya produk modul dot produk model dot produk model dot tss produk model dot produk model dot tss produk model dot produk model dot diskon kamu tulisnya diskon padahal yang betul di ISC kan makanya gak kebaca nah udah sekarang kamu balik ke HTML tadi di produk komponen HTML bukan produk komponen HTML ini undo di undo undo lagi undo lagi stop oke silahkan di reload oh iya pak sudah ya oke makasih pak ya jadi itu tadi membuktikan bahwa attribute yang kalian declare di produk model itu harus sama ya ketika anda mau baca atau akses di HTML nya oke ya baik kita lanjut ke angular service nah problemnya dengan interbinding antar komponen itu adalah kerepotan apabila misalkan dari root ke dalam komponen terus misalkan ada cucuknya lagi ya jadi komponen ini punya cucuk gitu ya dan cucuknya ini subkomponen ini pengen akses data dari sini yang di declare dari sini maka kita harus bikin lagi interbinding komponennya belum lagi kalau antar cucuk mau akses data misalkan data yang kita declare di orangnya ini mau dipanggil di level yang sama di tempat yang lain nah ini akan merepotkan kita sendiri ya problemnya interbinding seperti itu sehingga di sini ada yang namanya angular service angular service diciptakan untuk mengatasi keterbatasan interkomponen binding ya jadi memang betul kalau skala web app besar ya misalkan kayak model dokopedia Bukalapak dan sebagainya maka sangat tidak dianjurkan kita mempool semua data di dalam root komponen ya karena nanti akan bingung sendiri ya kita harus bikin apa yang namanya direction directional unitnya ke root komponen kemudian solusinya apa salah satunya adalah kita bisa gunakan angular service angular service ini suatu objek yang memang peruntukannya adalah untuk menshare informasi oke dan dia ini dapat diakses dari komponen manapun ya luar biasa ya jadi angular service ini dideklar di atas di awal dan siapapun bisa akses ya seperti itu nah ini sangat handy sekali terutama kalau misalkan Anda bikin kayak online shop dan Anda perlu memasang atau menggunakan data profil pengguna ya user profile dan user profilnya ini bisa diakses di sembarang komponen nah itu kita bisa pakai service angular service disebut juga sebagai singleton class apa itu singleton class suatu class yang objeknya cuma ada satu jadi kelas ini diciptakan dengan tujuan hanya dan hanya boleh dia hanya berbentuk satu objek saja jadi kita tidak bisa create objek lain dari kelas ini jadi namakan sebagai singleton class ok angular service merupakan kategori singleton class karena dirinya diciptakan just once pada saat app-nya diinisialize nah kemudian komponen-komponen lain yang ingin mengakses datanya itu tinggal akses tinggal merujuk ke dirinya sendiri nah bagaimana cara membuat angular service nah ini tutorial pertama akan menunjukkan caranya perhatian Anda backup dulu folder app-nya jadi Anda bisa buka mycomputer drive-c users kemudian entah kemana pokoknya Anda backup dulu folder app-nya Anda masuk ke apa itu ionic quicknall 9 src nah di app ini folder app-nya Anda backup dulu ctrl-c Anda paste ke tempat yang sama boleh atau di luar juga boleh ya app main copy atau Anda ganti backup app boleh juga ya di rename sebagai backup app ya diselamatkan lah ya diselamatkan dulu nah karena kita akan mengoprek banyak ini ya kita akan mengoprek banyak nah teman-teman kita mau bikin product service artinya artinya nanti smartphone array phone kita itu udah gak bakal kita pasang di root lagi kita akan pindahkan array phone ini ke product service sehingga semua komponen yang butuh bisa merujuk ke service ini untuk membuat produk service kita pakai bantuan node.js command prompt jadi Anda buka node.js command prompt tolong ditekan ctrl c dulu terminate kayaknya ctrl c dua kali gitu ya terminate bad job yes ctrl c untuk mematikan prosesnya npm start oke disini kita panggil masih di folder yang sama dengan ionic week 0.9 kita panggil perintah ionic generate service product ionic generate service product tekan enter oke seharusnya cepat cukup cepat yang terjadi adalah ionic membuatkan sebuah kelas service service.ts namanya product.service.ts dan diletakkan di dalam root mari kita coba buka lewat visual studio code product.service.ts nah seperti ini teman-teman masih kosongan apa itu isinya yang pasti yang pasti di dalam product service.ts ini ada dekorator baru yakni injectable injectable ini yang bikin kelas ini dan data di dalamnya bisa diakses oleh siapapun yang butuh oke seperti itu nah agar service ini bisa jalan maka Anda perlu mengubah beberapa konfigurasi menambahkan bukan mengubah mengambahkan beberapa konfigurasi di bagian konfigurasi awal app Anda masih ingat app modul ts silahkan dibuka dulu app modul ts di root masih ingat ini adalah konfigurasi file-file konfigurasi untuk projek Anda projek ini kalau Anda masih ingat di week-week awal week-week ke-8 kita bikin komponen tanggal hari ini bikin produk komponen dan kita cemplungin ke sini kita declare di sini karena kita mau pakai komponen tersebut demikian juga halnya si service yang baru ini kita mau pakai sehingga kita tambahkan di bagian atas di app modul ts import product service jadi di sini ya entah di mana pokoknya bagian atas import kurung-kurung buka product service oke kalau pakai visual studio code ini akan otomatis ya product service seperti ini oke kita kita import dan kalau Anda lihat polanya semua item yang di import di atas somehow harus di konfigurasinya harus di di bootstrapkan begitu istilahnya di jalankan di setupkan di dalam ng-modul jadi ng-modul ini suatu dekorator yang gunanya adalah untuk nge-load nge-load library apa library apa saja yang mau dipakai oke library apa saja yang mau dipakai nah service ini merupakan provider salah satu jenis provider oke jadi di bagian apa namanya ini provider stiket 2 Anda lihat ada sebuah array oke salah satu isinya adalah ini provide router review strategy blablabla nah ini Anda kasih koma di ekornya kemudian ketik product service saya ulangi ya jadwal beratikan setelah import ya setelah di import di atas di bagian ng-modul providers tambahkan koma setelahnya kurung-kurawal Anda ketik product service jadi artinya kita mau menghidupkan servisnya memasang servisnya di ng-modul sehingga servis ini merupakan bagian yang berjalan pada saat app-nya di initialize ya tolong disimpan ctrl S oke saya beri waktu senak baik ya teman-teman jadi kita sudah menghidupkan servisnya di ng-modul sekarang data yang ada di root komponen tadi yakni data products pun array of products tadi kita pindahkan ke dalam servisnya kita pindahkan ke dalam servisnya caranya adalah Anda coba buka app-komponen tadi app-komponen TS tadi ini ya controller dari root komponennya ada product phone yang tadi kita buat nah ini Anda cut lagi nah di ctrl X Anda cut ctrl simpan ctrl S Anda cut Anda boleh delete importnya juga kalau perlu tapi biarin aja di situ Anda cut lalu di paste di mana di dalam product service TS di dalam sini ctrl V oke jadi Anda cut kemudian Anda paste ke dalam product service ya sekarang product service saya punya sebuah apa sebuah sebuah array of product phone ada ada lima data di sana yang dalamnya adalah objek product model nah product model ini jangan lupa di import import product model supaya errornya musnah silahkan dicoba dulu teman-teman maksud saya silahkan di copy paste apa di cut dulu jangan di run dulu ya maksud saya jangan di run dulu oke nah berhubung si app komponen TS sudah nggak punya akses ke product service product phone lagi maka di app komponen ini tidak perlu Anda buat property binding lagi gitu ya kita hapus di app komponen HTML ini yang kita tadi bikin product binding dengan product phone tidak perlu dilakukan lagi karena apa karena si product phone komponen ini sekarang sudah bisa akses servicenya secara directly tanpa perlu lewat rootnya jadi teman-teman tolong dihapus bagian itu jadi Anda buka app komponen .html ada property binding disini kita hapus sudah nggak dipakai oke nah sehingga lanjut ke pertanyaan berikutnya bagaimana cara menggunakan atau memanggil product service ini di komponen produk saya pertama-tama Anda buka dulu produk komponen TS nya kemudian Anda import servicenya ya cara importnya semudah Anda mengimport kelas-kelas seperti biasanya oke ya jadi Anda buka product komponen TS di bagian atas import product service seperti itu import product service from .product .service hal ini berlaku untuk semua komponen yang mau akses service ya jadi nggak pandang dulu siapapun komponennya dimanapun kamu berada entah kamu jadi cucu direct child atau cicit nggak peduli kalian masih bisa akses product service ya itulah kehebatan dari anggota service kemudian caranya adalah bagaimana buat property products re-kosongan oke variable lama di komen tentu saja jadi ini Anda komen dulu add input kemudian re-kosongannya yang Anda buat products kotak-kotak ya kita siapin re-kosongan seperti ini oke kemudian nah di bagian konstruktor ya ini yang mungkin agak berbeda di bagian konstruktor coba Anda scroll sedikit ke bawah Anda di bagian konstruktor bagian ini ini belum ada parameternya kan oke produk komponen ts di bagian konstruktor masih kosong belum ada parameternya Anda masukkan sebuah variable public ps product service pps product service oke nah itu ya kemudian kemudian di bagian ng-on init kita sudah punya ng-on init oh di bawah ini saya pindahin dulu ya ng-on init yang tadi di bawah saya cut supaya kelihatan di atas nah seperti ini jadi di bagian products di bagian ini Anda bikin products re-kosongan kemudian di bagian konstruktor Anda buat public ps product service jadi data atau objek product service itu harus di-initialize di dalam konstruktor app product komponen ini di bagian ng-on init ng-on init adalah fungsi yang dipanggil untuk melakukan initialize data-data yang mau dilute di dalam komponen Anda a callback method that is invoked immediately after the default detector check bahasa gampangnya adalah ng-on init dipanggil setelah komponennya diciptakan just before ditampilkan sebelum ditampilkan view-nya nah di dalam ng-on init kita akan mempopulate products ini kita akan mengisi products ini dengan data yang berasal dari ps.products phone yang berasal dari ps.products phone dis.products sama dengan dis.ps.products di dalam ng-on init jadi untuk menggunakan service Anda harus panggil servicenya atau sematkan di dalam konstruktor komponen tersebut lalu gunakan ng-on init untuk mempopulate variabel baru Anda produk ini dengan data dari product service which is product phone oke silahkan ditelaah dulu maaf pak ya ya gimana ini saya enggak tahu mungkin ada atau ketinggalan saya kok error ya silahkan di share masih belum kelihatan ya tunggu sebentar oke public ps kayaknya ada sebentar coba di over errornya apa itu unfind name globe oke kamu cut paste dari slide ya enggak enggak ya ketik manual ya coba simpan dulu apa apa tadi itu ya ya oke sedangkan ya oke nah teman-teman kalau kalau anda run ya sekali lagi tidak ada yang berubah ya sekali lagi tampilannya sama enggak berubah perbedaannya adalah data yang tadinya kita ambil dari root komponen udah enggak pakai itu lagi melainkan disimpan di suatu singleton class yakni angular service yakni product service teman-teman ya dengan kata lain kalau mau di diagramkan mau digambarkan itu kayak gini jadi di dalam product service saya punya product spoon dan kita bisa panggil langsung di dalam sebuah komponen produk komponen dengan syarat kita deklar dulu di konstruktornya panggil ng on init untuk mempopulate data tersebut dan jangan lupa import di atas ya sekali lagi product service ini bisa dipakai dipanggil eh maksud saya angular service ini bisa dipakai atau dipanggil di semua bagian komponen yang Anda buat ya silahkan dicoba dulu di run hasilnya tentu saja tidak berubah silahkan coba di run di npm start ya teman-teman sekarang tadi kan habis kita stop ya jadi harus di npm start lagi oke ada pertanyaan bagus dari justi ya apakah ng on ini mirip seperti konstruktor ng on ini sebenarnya konstruktor duluan yang dipanggil setelah itu baru ng on ini jadi ng on ini dipanggil sebelum view-nya nolol ke layar ya konstruktornya dulu dipanggil dan ng on ini itu memang dipakai untuk mempopulate data mengkonfigurasi macam-macam seperti itu konstruktor itu dipanggil pertama kali sedangkan ng on ini dipanggil setelah semua bagian dari komponen itu selesai dibentuk selesai diciptakan takutnya kalau kita apa ya istilahnya kita mengisikan data di dalam konstruktor yang data funda di kita isikan ke dalam konstruktor takutnya bindingnya ketika dibindkan komponennya belum siap view-nya belum siap atau Anda pakai komponen yang lain yang belum siap itu takutnya ng on ini itu untuk memastikan bahwa komponennya sudah ready sudah siap mau ditampilkan nah di dalamnya itu barulah kita isi dengan data baik teman-teman kita lanjutkan jadi kalau di serve nothing changes gitu ya sama nah ya silahkan ya saya itu pak gak keluar oke silahkan di share ya kosongan errornya apa product service declare by the modul app modul oke coba lihat product service di app modulnya di app modulnya di app modul tss product service coba lihat errornya tadi coba lihat product service product service .ts ya gak error sih sudah benar coba lihat product komponen ya betul konstruktornya ada ya sudah betul sudah di import product service di atas oke sudah betul itu unexpected value product service declared by the modul app modul balik app modul dong error ini ya sebenarnya coba dilihat di no.js 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 comment promo coba di reload browsernya coba buka lagi modulnya pak itu tadi app modul tss itu di bagian declaration ini ada produk service harusnya kan di provider aja gimana pesarin dipesarin 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 oh simas terus oh itu itu deklarasinya dihapus gak kelihatan tadi itu itu kamu kamu kedobelan di product service di declaration line 16 line 16 nya aja line 16 product service nya itu dihapus aja nah di line 16 itu ada product service dihapus ya dia bukan declaration tapi provider terima kasih ya teman-teman terima kasih oke ya ya kita kita balik lagi ini bagian yang akhir dari slide saya yakni angular route oke jadi sistem navigasi di angular selama ini menggunakan tag ahref ya teman-teman yahref dan url angular itu defaultnya selalu indeks html nah ini menjadi masalah besar apabila kita ingin pindah halaman dan kita ingin bookmark sebuah halaman ya karena kalau halamannya sama terus indeks html terus maka tidak bisa kita bookmark sama kayak myubaya itu ya myubaya itu kan halamannya selalu myubaya jadi gak bisa di bookmark sama sekali seperti yang ada ketahui angular ini sebenarnya tidak melulu dipakai untuk bikin app ya app yang secara natif tapi juga bisa bikin untuk web ya dibikin untuk web sehingga penting sekali kalau sistem navigasi di angular itu bisa di copy paste bisa di bookmark seperti web seperti web pada umumnya nah ini contoh navigasi atau contoh url di angular adalah sebagai berikut kalau .slash itu artinya root .slash product itu artinya kita ngelot halaman product atau ngelot komponen product .slash product slash satu slash iphone ini kita ngelot produk yang id-nya satu slash contact ini kita ngelot komponen contact slash about kita ngelot komponen about kalau ada konsepnya adalah apabila path yang dituju adalah slash product maka yang diluot adalah komponen nama komponen atau nama controller yang dituju semua path di dalam project angular itu harus dideklarasikan di app modul ts di app modul ts kita belum punya kita belum punya deklarasi routernya kita akan bikin setelah ini bagaimana membuat routes lalu halaman yang dituju akan dilute secara unsinkronos ke dalam sebuah container yang kita siapkan jadi mirip kayak kita call ajax kalau anda belajar web programming anda bisa call ajax kemudian populate something di dalam sebuah div container tapi disini kita tidak pakai div container tetapi punya sendiri angular punya container sendiri namanya router outlet nama directive atau nama text sebaru jadi kalau digambarkan itu kayak gini jadi kita punya router outlet kemudian kita punya link di atas kalau kita klik linknya maka router outlet akan diinject dengan komponen yang kita load misalkan ini produk ini about ini contact us kalau kita klik produk maka dia akan dipopulate dengan komponen produk tutorial berikutnya kita mau men-setup router pad beserta container nya kita akan mengoprek html teman-teman kali ini jadi buka root komponen kalian html nya maksud saya app komponen html yang ini kita mau edit sedikit pertama-tama kita mau bikin menu di atasnya ion header jadi anda enter nanti saya coba cek dulu oke ini akan lebih bagus kalau ini dibuat menjorok ke dalam nah ini supaya rapi ini kita bikin ion menu ion menu itu apa teman-teman ion menu itu menu navigation left istilahnya apa ya kalau di understudio itu ya apa sih istilahnya navigation drawer istilahnya kalau di dalam understudio menu yang nongol kalau kita swipe dari kiri ke tengah yaitu ion menu kalau di isi namanya ion menu kemudian kita kasih sesuatu idea content ion main ID content min ID sama dengan content oke konten main ID sama dengan konten ion header nya itu tadi ion menu nanti ada isinya teman-teman ini nanti ada isinya sementara kita kosongin dulu sekarang kita pindah ke ion header tentu ada tool bar nya dan kita tambahin tombol namanya ion button slot ion button slot start dan ion menu button itu auto hide ini copy paste masukkan ke dalam ion toolbar seperti ini sebentar ya simpan fungsi dari ion button start ini adalah untuk menampilkan menu ion menu yang kita buat sudahan oke ini mungkin saya kasih pay tes nah ini ion button nya silahkan di copy paste ke dalam toolbar ya biar enggak kelamaan menampilkan ion button slot start ion menu button auto hide false ion button ion button seperti itu jadinya kayak apa sih nah jadinya anda akan punya sebuah tombol kecil seperti ini ya tombol kecil di kiri atas hambur garap menu maksud saya cuman kalau di klik nothing happen masih oke selanjutnya teman-teman kita siapkan router outlet jadi ini saya copy di dalam kontennya router outlet di dalam konten jadi kontennya tolong dihapus sementara atau anda bisa selamatkan dulu ke bagian komen di bawah sini boleh jadi app tanggal hari ini itu kalian selamatkan ke situ dan isinya saya hapus saya ganti dengan router outlet router outlet ID konten jadi ini adalah kontenernya nanti habis ini saya mau mengisi ion menu ini dengan link dengan tombol-tombol untuk ngelot komponen yang ingin kita panggil dan kita load ke dalam router outlet konten ini ID dari router outlet ini disamakan dengan ion menu konten ID yang di atas disamakan seperti itu oke saya beri waktu ya untuk ini ya untuk mengoprek dulu sejenak oke sudah teman-teman jadi kalau dijalankan itu kosongan jelas saja karena ini sudah dirubah jadi router outlet tidak ada produk kita dan karena ID-nya sama ID dari menu yang kiri dengan router outlet punya ID yang sama jadi kalau saya klik di sini akan muncul navigation drawernya tapi belum belum ada isinya belum ada isinya nah apapun yang kita buat link yang kita buat di sini kalau nanti di klik itu akan di redirect akan mempopulate isi dari router outlet yang kita buat di sini cuman sekali lagi kita harus siapkan dulu routernya ya variabel routernya nah teman-teman kita akan mengoprek tampilan ini nah ini sebaiknya anda copy paste dari slide oke jadi ini saya akan masukkan ke dalam apa itu chat zoom ya itu anda cut dimasukkan dimana dicemlungin kemana dimasukkan ke dalam ion menu teman-teman ya jadi test P-nya ini saya hapus langsung ctrl-v saya ulangi ya test P-nya tadi dihapus di dalam ion menu anda ctrl-v mungkin sedikit dirapikan agar kelihatan rapi dan enak untuk dilihat sama identasinya ini ada ion label nya oke rapikan dulu ya nah ini lebih rapi ya teman-teman ya oke jadi oke ini ya ada dua item yang kita buat item product list yang akan dibakai untuk mengarahkan melode maksud saya melode komponen produk sedangkan ada item cegah covid ini kayaknya exercise anda week keberapa itu ya week ke 8 atau 9 yang bikin komponen cegah covid sayangnya saya gak punya komponen nya nanti anda linkkan sendiri dengan komponen anda oke sementara belum kemana-mana ya jadi ini belum kita buat link nya belum kita buat root nya silahkan ditelah dulu oke teman-teman kalau kita jalankan kita klik maka muncul seperti ini oke cuman kalau di klik nothing happen ya karena belum dibuat root nya baik ya teman-teman selanjutnya adalah menyiapkan root pad nya ingat ya semua pad harus didaftarkan dulu di dalam app modul agar anda bisa membuat link ke aplik dalam aplikasi anda ya jadi buka app modul ts kita importkan dulu library nya app modul ts di bagian di mana ya di sini di bawahnya for modul aja ya import roots koma ada dua yang di import roots dan router modul roots dan router modul from add angular slash router ya ini ya teman-teman jadi ada dua yang di import library nya roots dan router modul karena ini merupakan angular core bagian dari angular komponen anda tinggal tambahkan add angular slash router pertanyaan yang dasar adalah kenapa kok gak dituliskan padnya secara langsung begitu ya kenapa kok pakai add angular slash router karena begini teman-teman library nya angular itu banyak bisa berat ratusan mega jadi memang tidak memungkinkan kita memakai semua library kita letakkan di dalam web kita atau app kita nah waktu di compile jadi apk tentu saja apk nya nanti membengkak nah makanya itu solusinya adalah kita gunakan add angular seperti ini nah pada saat di compile ya teman-teman ya pada saat di compile yang tulisannya add ini si angular akan mengimport komponen tersebut pada saat runtime ya pada saat di compile si si angular akan melihat oh kamu pakai angular core maka di import lah angular core dimasukkan ke folder kalian di import platform browser router dan sebagainya kayaknya routernya udah pernah dipakai di atas dan sebagainya yang baunya add seperti ini baru kemudian di compile jadi sebuah pk artinya pad ini akan dirubah menjadi pad absolut pada saat kompilasi apa bedanya router dan router modul router adalah kelas yang dipakai untuk nyimpan semua pad yang kamu memiliki dalam projek ini sedangkan router modul adalah library yang bertanggung jawab untuk nge-load halaman atau komponen tersebut supaya bersifat unsinkronos sehingga konsep single page application tetap ada seolah-olah kita pindah halaman tapi sebenarnya halaman dilute secara unsinkronos mirip ajax dan punya pad punya url yang tadi sudah saya jelaskan di awal-awal kita menyiapkan root pad masih di tempat yang sama di apa namanya modul app modul ds masih di tempat yang sama kita declare root konstanta pp roots d2 roots sama dengan bentuknya re karena path nya bisa lebih dari satu kita declare dengan menggunakan kurung-kurawal kita ciptakan objek tanpa namanya pertama adalah path nya kemana apa sorry nama url nya apa biasanya path ini kita tuliskan huruf kecil semua produk ini terserah anda mau nuliskan pakai bahasa indonesia atau pakai yang lain terserah saya ketik produk begini kemudian komponen apa yang di load kalau url nya diberi tulisan produk jadi kalau kita ketik slash produk komponen apa yang di load komponen yang di load anda declare di field berikutnya komponen titik 2 kemudian anda tuliskan nama komponen yang mau di load yakni produk komponen koma kalau anda ngerjakan exercise yang ke 8 atau ke 9 itu berarti harusnya anda punya komponen lain yakni covid dan nama komponen nya cepga covid komponen saya belum buat masalahnya saya belum buat jadi error ini tunggu sebentar ya tunggu sebentar oke jadi covid komponen seperti ini ya jaga covid komponen jadi saya tadi baru bikin komponen ya jaga covid komponen ya kita sudah siapkan routes nya sekarang library router modul modul nya kita ketambahkan di bagian import di bagian import nya ke bagian ng modul nya jadi anda scroll ke bawah di bagian import nya anda tambahkan router modul oke import port modul komponen router modul dot for root router app nya kita masukkan jadi kita sudah buat di atas app root namanya app root oke tujuannya disini adalah pet yang sudah kita buat disini akan di load ke dalam library router modul nya sehingga pet tersebut dapat berfungsi di project anda oke kita bikin pet nya dulu disini kemudian kita load di dalam router modul nya simpan dulu sudah teman-teman kalau kalau sudah kita bikin link nya di menu tadi yang kita sudah ciptakan di app komponen HTML ada dua yakni produk list sama jaga COVID oke disitu di ion label nya kita bisa nambahkan router link router link sama dengan mirip kayak framework 7 link nya produk oke link URL pet ini produk ini harus persis sama dengan yang kalian declare disini jadi kalau ini namanya produk maka link nya juga slash produk kalau cegah COVID di COVID slash COVID buat router link nya di label kemudian kalau sudah coba di run dijalankan permisi Pak ya oke kayaknya saya salah apa boleh saya share oke boleh sebentar ya saya stop ya apa sudah terlihat pak ya sudah kelihatan gimana gimana saya apa enggak .slash 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 tadi produk komponen oh enggak benar kenapa kenapa lagi bikinnya langsung masuk disini untuk untuk apa untuk untuk apanya jadi waktu gini oh komanya mana itu habisnya kurung-kurawal koma oke cegak covid-nya harus di import atas coba kamu import dulu sudah di import belum somewhere import dalam kurung cegak covid oh enggak keluar ya kamu pakai oh pakai sublime ya kamu cegak covid belum buat kontennya pak oh belum punya komponen ya oh iya sama kayak tadi loh in oh iya 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 bikin dulu aja caranya adalah kamu buka ini buka apa itu node.js comment prompt control c dulu yes ketik ionic spasi generate spasi komponen spasi cegak covid huruf kecil semua ya nyambung enter terus yang kayak tadi juga iya sebentar kok gak jalan doa ionic emang lemot oh lemot tunggu sebentar tunggu sebentar kalau kalau selesai ya tinggal itu aja tinggal selesai udah nah ini selesai kan ya sudah sekarang tinggal di import dulu cegak covidnya lanjutin itu from kayaknya cegak covid komponen itu cegak covid coba kamu tambahkan gak disupply komponen nah itu enter fromnya berarti dot slash cegak covid udah titik koma salah slash lagi cegak covid slash cegak covid komponen dot ts eh gak pake ts udah bener itu kok error ini nama kelasnya apa sih c-nya kecil kayaknya cegak c-covid c-nya kecil yang covidnya yang covidnya itu kecil itu nah yang error itu berarti diubah juga c-nya kecil c-ovid oke udah udah di npm start ya ya kosongan sih cegak covidnya ya biarin aja gak apa-apa memang kosongan makasih oke permisi pak yuk yuk saya agak bingung saya lingkung sama struktur app komponennya boleh lihat punya bapak oh ya oke oke segera struktur apa lagi komponen app komponen dot html itu oke yang yang sebelumnya ada router outlet id itu dihilangin gitu ya di dalam ion content di dalam ion content itu bikin router outlet id oh ya lalu yang ion menu toggle itu taruh dimana pak ion menu toggle oh itu masuk ke dalam ion menu ini ion menu toggle itu masuk ke dalam ion toolbar namanya ion button ini oh bukan pak yang cocok boleh dibuka yang ini pak mungkin ini oh ini ya ada ion menu toggle oh di dalamnya sini juga ada konten lagi ada 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 ion content juga jadi ini jadi ion menu ini isinya ada dua ion header sama ion content di ion menunya ini oh dari itu bisa dikasih toolbar juga konten dia juga dikasih macam-macam garus toggle mungkin boleh dikopas di chat oke oke saya kopas sama headernya ini ya ini ya boleh boleh sampai bawah mungkin yang dari ion sampai tutup atau semuanya bisa enggak ya kalau semuanya soalnya di zoom chat ini dibatas lo enggak bisa en menunya aja satu satu aja ini menu dulu copy paste kemudian ion header bawahnya menu kemudian konten itu ya cuman ini itu ya ketiga ion konten jadi strukturnya sederhana sebenarnya hanya ada ion menu ion header dan ion konten ion menu ini isinya tadi ada ion header ion ion content juga tapi di dalamnya ada toggle list nya simpan nah teman-teman hasilnya adalah oh sebentar kok masih yang lama sebentar saya cek dulu nah ini ya jadi kalau saya load localhost nomor port maka munculnya seperti ini kalau saya klik menu product list anda lihat munculnya product dan anda lihat url nya ada slash product demikian juga kalau saya pindah ke cegah covid ini melet komponen covid seperti ini oke itu ya url nya udah jalannya silahkan dilihat dulu punya kalian apakah ada yang nggak muncul sih pak punya saya nggak muncul lagi oke silahkan share ini kelihatan kelihatan jadi itu nggak ada error tapi nggak muncul bisa nggak produk list muncul gitu muncul muncul udah muncul oke oke deh makasih oke seperti itu ya teman-teman jadi apa jadi artinya kita bisa bikin router link ke produk dan router link ke cegah covid komponen baru kalau kalian nggak punya cegah covid komponen baru silahkan dibuat sendiri ionic generate komponen namanya cegah covid begitu ya dan jangan lupa di import ke app module supaya dia bisa dipanggil bisa nongol ke dalam ke dalam outlet router outlet ke dalam router outline yang kita siapkan oke itu ya bagian yang berikutnya adalah tentang passing parameter passing parameter ini sama kayak framework 7 kemarin jadi ada detail dari url yang mau kita passing juga misalkan produk komponen saya itu punya kalau di klik gitu ya kalau di klik salah satu saya coba demo-kan aja disini ya jadi misalkan saya masuk ke produk list nah mungkin disini ada link kalau saya klik dia akan dilarikan ke komponen detail yang akan nge-load ID 1 kalau anda cermati di dalam service oh nggak ada ID nya ini ya ya paling nggak bukan ini aja lah indeksnya indeks ke 0 adalah realme indeks ke 1 adalah opo dan seterusnya nah kita bisa gunakan itu sebagai passing parameter pada produk detail oke jadi misalkan url nya kayak gini produk detail 1 dia akan nge-load data ke 1 produk detail 2 dia akan nge-load data ke 2 dan seterusnya oke lebih lanjut mungkin angka 1 ini adalah ID dari produknya oke nah setting pad nya bagaimana sama kayak framework 7 anda kasih titik 2 ID oke titik 2 ID kemudian komponennya apa seperti itu dan cara aksesnya agar komponen bisa membaca ID tersebut misalkan produk detail slash 1 adalah menambahkan activated route class pada komponen produk detail nanti saya jelaskan seperti ini kemudian parameternya dapat diakses selalu menaut metode snapshot.parents ID dimana ID ini sama dengan yang kalian tulis disini nah lebih jelasnya kita ikutin tutorial ketiga yakni router berparameter nah teman-teman kita akan membuat komponen baru namanya produk detail yang akan dipanggil dari komponen produk dan kita sematkan ID di dalam URL nya agar dia nongol sebelumnya agar terdapat perbedaan isi antara daftar produk dengan detail produk maka perlu ditambahkan field baru yaitu deskripsi untuk menyimpan produk ya betul karena di data kita yang lama ini gak ada deskripsi jadi supaya membedakan ada deskripsinya atau enggak kita tambahkan DESC silahkan Anda buka produk model dulu produk model oh tadi saya sudah tutup produk model disini kita tematkan public DESC string oke karena ada tambahan deskripsi maka kita perlu menambahkan deskripsi yang berbeda-beda antara produk satu dengan produk lain supaya gak ngetik kelamaan apakah kalian bisa buka JS Fiddle yang saya buat itu bisa nah JS Fiddle dibuka nanti anda kopas produk spon itu itu di blok semua di cut di paste kan menggantikan produk phone yang ada di produk service karena kepanjangan jadi saya gak bisa kopas ke Zoom chat jadi pakai Fiddle tadi jadi di cut anda replace produk phone yang anda buat tadi silahkan dilakukan selesai jadi produk service anda punya produk phone yang lengkap dengan deskripsi oke kalau sudah teman-teman kita perlu generate produk detail komponen yang baru kita belum punya sama sekali jadi anda buka compile apa ini nanganya command prompt ngs command prompt oke silahkan di terminate ctrl c ya terminate kita ciptakan komponen baru caranya adalah ionic generate komponen beri nama produk detail produk detail enter ya silahkan dicoba generate ionic generate komponen produk detail jika sukses anda punya lagi-lagi ya sama kayak yang sebelumnya anda bakal melihat empat file baru file view html nya serta file controller dari produk detail komponen silahkan di generate dulu kalau komponennya udah dibuat produk detail maka langkah selanjutnya adalah mendaftarkan dulu di app modul ts yang penting jangan sampai kelupaan jadi balik ke app modul ts kita punya komponen baru saya akan import disini import produk detail komponen produk detail komponen from produk detail komponen bla 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 oh yang copy tadi lupa di declare disini nanti kita declare juga produk detail komponennya anda declare di bawah declarations produk detail komponen kalian yang cegah copy nya itu cegah copy komponen ya seperti itu jadi declaration saya mendeklare cegah copy komponen dan produk detail komponen yang barusan kita buat ya silahkan dicermati jangan lupa disimpan oke teman-teman setelah kita punya produk detail komponen dan kita sudah declaration kan di dng module berikutnya adalah kita operate sedikit di produk detail komponen controller nya karena tujuan dari produk detail komponen adalah menampilkan detail produk jadi kita tambahkan variable ini name price url description mungkin boleh diskon juga tapi cukup empat ini aja dulu jadi anda buka apa itu controller dari produk detail which is produk detail komponen .ts seperti ini kita ciptakan empat variable penting yakni name string price number url string dan yang baru description string ya tiga ini ya name price url dan description ya name price url dan description oke baik sekarang kita akan bindkan data dari variable ini ke dalam html nya kita bindkan dengan macam-macam cara jadi kita buka dulu produk detail yang html produk detail html produk detail komponen html isinya cuma p doang dan kita ganti isinya dengan seperti ini nah ini akan saya kopas dulu nanti saya kopas ke ini ya zoom chat saya ctrl v dulu nah anda bisa lihat dulu ya ada name price description yang dibayangkan terhadap variable yang baru kita citakan satu yang mungkin perlu di edit adalah untuk url karena url kita enggak pakai gambar internal melainkan url langsung ke web placeholder image jadi ini saya hapus asetnya jadi langsung url yang kita bindkan metodenya hanya string interpolation disini string binding saya akan pastekan di zoom chat silahkan di kopas ctrl c c di kopas ke view nya si detail komponen anda bisa lihat url nya di cemplungin ke image ada name price dan description yang juga dibindkan berhadap html silahkan dilakukan dulu oke ya nah sekarang kita kembali ke controller lagi teman-teman data-data tersebut kita peroleh dari produk service yang pasti ya kita dapatkan dari produk service jadi kita import aja langsung di bagian atas import product service seperti ini import product service from product service ingat kalau mau pakai product service anda mesti declare ininya konstrukturnya public ps product service oke nah di dalam njo need it kita bisa replace nama press url description ini dengan data dari ps ini ya oke tapi pertanyaannya adalah id yang keberapa begitu ya kalau kita panggil product sponsor ini maka dia akan ngelot semua semua array semua isi array ya tapi kalau anda akses menggunakan kurung siku misalkan contoh nih ya kurung siku begini maka yang di load hanya sebuah product yakni index ke 0 atau index ke 1 atau index ke 2 atau index ke 3 dan seterusnya jadi ceritanya teman-teman di dalam ng on init kita hanya ngelot index tertentu hanya ngelot single product dari array of product spon tadi nah id yang ini kita proleh dari url yang kita passingkan parameter yang kita passingkan nah caranya agar product detail component ini bisa membaca url tadi url parameternya adalah kita gunakan satu lagi activated route ya salah satu library lagi untuk activated route ya ini salah satu punyanya nguler router jadi kita import import activated route silahkan di import dulu import activated route from add angular router caranya sama anda harus pakai constructor untuk mengakses nilainya public route sama dengan activated route ya jadi caranya sama import dulu activated route from angular router siapkan public controller nya public variabel nya maksud saya di dalam constructor agar nanti di dalam ng on init bisa kita akses misalkan kita buat id route dot sorry pakai disk disk dot root dot snapshot params namanya apa ya disini kita kasih nama id nanti jangan lupa namanya disamakan di dalam app modul oke far id kemudian kita ambil produknya satu biji disk dot ps dot product phone ke id seperti ini disk dot ps product phone ke id ini diambil dari parameter id yang ada di url nya kemudian langkah selanjutnya sama persis dengan sebelum sebelumnya disk dot name sama dengan produk dot name disk dot price sama dengan produk dot price disk dot url sama dengan produk dot url disk dot description sama dengan produk dot description oke silahkan dicoba ya jadi kita ambil id nya kita load produk phone pada id tertentu kemudian kita update variable variable name price url dan description ini sudah tidak dipakai oke seperti itu caranya silahkan dicoba dulu di edit dulu bagaimana aman jangan dijalankan dulu ya belum selesai paling gak ada error kah di TS nya aman pak so far aman ya oke baik sekarang sekarang nih setelah anda punya produk detail komponen dan anda sudah punya binding link ke html nya dan anda sudah siapkan cara untuk membaca url id nya maka langkah selanjutnya adalah anda menambahkan detail produk detail komponen tersebut ke dalam app roots di dalam modul anda jadi buka lagi app modul TS yang sementara saya baru punya dua kita tambahkan satu lagi web bebas penamanya misalkan detail nah tapi perbedaannya dengan yang sebelumnya adalah ini kita kasih titik 2 id detail slash titik 2 id detail slash titik 2 id nama id ini akan dibaca di produk detail komponen yang ini teman-teman ya params id jadi kalau anda tulis params id maka controller ini komponen ini akan membaca url yang ada id-nya disini jadi kalau kita tulis detail slash 5 maka id-nya 5 detail slash 3 maka id-nya 3 dan seterusnya koma komponen yang di load adalah produk detail komponen jangan lupa koma di belakang ini oke kalau sudah saatnya dicoba teman-teman silahkan di start lagi npm start tunggu sampai compile-nya selesai compile-nya success teman-teman dia di host 4200 kita coba lihat dulu reload kita coba ganti url-nya jadi detail ke 0 akan terbuka realme realme adalah index ke 0 kalau anda lihat di product service realme adalah index ke 0 kalau Samsung Galaxy S10 index ke 2 anda bisa ganti ekornya jadi 2 maka muncullah Samsung Galaxy S10 seperti ini jadi url-nya sudah bisa maksud saya komponen produk detail sudah bisa membaca ID dari sini oke silahkan dicoba dulu apakah ada error silahkan share screen ini sudah kelihatan ya kelihatan ya disananya dia kosong invalid configuration for root detail ID coba dibuka app modul belum disimpan itu komponennya belum dilode komponennya itu kan ada komponen di t2 jadi padnya sudah kamu buat betul tapi komponen apa yang dilode belum kamu buat jadi di line 19 itu tambahkan habisnya pad bukan tidak perlu di tidak perlu di copy paste di line 19 di dalam detail koma ID betik tunggal koma komponen titik 2 sama kan kayak di atas komponen titik 2 apa ini kalau detail yang dilode komponen apa produk detail ya betul ketik aja produk detail komponen yaitu simpan coba diubah ubah itu angkanya detail plus 1 nah dia akan ngelut indeks ke 1 oke jadi perhatikan bahwa di app modul di app modul ts kalau kalian bikin roots itu lengkap harus ada pad dan harus ada komponen apa yang melekat terhadap pad tersebut oke sekali lagi saya jelaskan padnya produk komponen yang dilode adalah produk komponen ya ini satu pad sendiri padnya detail komponen yang dilode apa produk detail komponen padnya covid komponen yang dilode apa jaga covid komponen dan seterusnya dan seterusnya oke jadi kalau kalian punya 10 komponen 10 halaman maka caranya sama ya jelas ya jadi pad komponen pad komponen pad komponen selanjutnya saya mau nanya yang konstruktor PS produk service sama active root itu ntar yang ngisi itu berarti re-up modul produk detail itu kan di konstruktor nya ada active root betul itu yang ngisi dari art modul ya otomatis ngisi aja otomatis dari art modul nya itu akan terisi dari art modul kalau kita manggilnya melalui root juga gitu betul dengan kriteria dan ketentuan yang sama dengan pet selanjutnya bagian yang paling akhir adalah kita nambahkan label ion label detail ini saya kopas saja saya kopas saya cemlungin ke chat ini ditambahkan di mana ini ditambahkan di html produk jadi anda lihat html nya produk komponen produk biasa bukan produk detail produk biasa produk komponen html yang ini oke di bagian mungkin di bawah ini di dalam kart konten sekali lagi ini ngapain ini hanya menciptakan sebuah label warnanya biru dikasih router link anda bisa lihat path nya mengarah ke detail slash dan ada data binding atau string interpolation binding ke i itu apa kalau anda lihat di ng4 yang w9 itu kita punya let i sama dengan index jadi i itu index nya 0 1 2 jadi nge-for kan kalau nge-for nya 5 kali berarti i nya start dari 0 1 2 3 4 berarti router link nya 3 per produk nya mari kita coba lihat hasilnya jadi kalau kalian balik ke ini anda klik product list maka setiap produk sekarang punya link detail jadi Redmi 8 ada detail nya kalau diklik larilah ke Redmi 8 seperti itu teman-teman cukup jelas ya oke sebagai rangkuman hari ini yang kita pelajari tadi di awal apa di awal kita rangkuman singkat kita nyoba membuat model yaitu sebenarnya kelas biasa gak ada bedanya dengan kelas yang lain supaya model ini bisa dipakai dimana-mana maka anda harus import begitu ya bisa harus import kemudian di bagian yang kedua kita bikin interbinding komponen ya dimana supaya bisa dipanggil kita pakai dekorator input ya antar komponennya bisa memanggil data dari komponen lain pakai dekorator input kemudian kita juga belajar angular service dimana datanya disimpan di singleton class lalu kita bisa load data tersebut menggunakan servicenya tentunya syaratnya harus di import di app modulnya harus dipasang dulu sebagai provider cara pakainya di komponen anda itu adalah menggunakan konstruktor konstruktor dan di load menggunakan ng on init itu ya cara pakai product service kemudian kita belajar angular root bahwa kalau anda mau bikin semua pad-pad di dalam projek angular anda declare dulu ke dalam sebuah konstanta ya anda declare dulu di dalam sebuah konstanta konstanta seperti ini dan anda harus punya import root router modul oke dan semua yang di declare di dalam konstanta ini akan di load ke dalam router modul dan jangan lupa di html kalian harus punya router outlet sebentar ya sebentar ya tunggu sebentar jadi selain itu kalian harus nyiapin router outlet ya router outlet jadi untuk sebagai log sebagai container untuk nge-load halaman yang kita inginkan oke kemudian passing parameter itu menggunakan titik 2 titik 2 id atau titik 2 apapun yang kalian tulis disini dan cara bacanya menggunakan dekorator activated root library activated root dan untuk membaca url yang menggunakan snapshot separat id dan itu dilakukan di dalam konstruktor dan ng-on init yang kita siapkan itu ya gambaran panjangnya gambaran singkatnya tadi yang kita kerjakan hari ini oke nah latihan untuk minggu ini silakan Anda buatlah data movie yang pada yang ada pada week 3 framework 7 saat Anda belajar framework 7 menjadi angular service artinya begini Anda buat angular service yang isinya data movie data movie diambil pada week 3 oke yang masih hardcode itu ya berupa re kemudian Anda bikin komponen movie list untuk nampilkan data movie tersebut dalam bentuk card ada judul movie dan ada gambar posternya dan buat menu yang memanggil komponen ini menunya pakai menu yang tadi menu navigation drawer sebelah kiri buat juga detail movie untuk nampilkan satu data movie tertentu komponen ini dibuka saat user klik pada judul yang ada pada nomor 2 jadi dalam movie list itu ada macam-macam movie ada judulnya kan kalau judulnya di klik larilah ke detail movie dan yang di load adalah movie tersebut kumpulkan folder src app Anda jadi tolong src app nya di zip jangan project nya di zip karena ukurannya besar jadi Anda zip yang src app aja jalan semuanya oke due date nya adalah sabtu ini jadi saya prolong due date nya jadi saya kasih deadline sabtu ini sabtu sore jadi tolong di upload ke ULS nanti saya prepare kan link nya oke ada yang mau tanya dulu tentang latihan Pak saya ingin tanya ion label color itu gimana ya Pak apa-apa sorry yang lagi ion label label color label color label color label color itu diletakkan di produk komponen html produk list yang ada ng4 nya masih ingat ya di dalam ion card yang ada ng4 nya kemudian ion label nya masukkan aja di dalam card nya terserah mau dimana kalau saya di atasnya voucher ini Pak permisi Pak saya masih error Pak tadi yang terakhir itu ini siapa ini Javan silahkan share screen error nya apa nih error during jt template closing closing itu ada error unexpected closing tag ion card content coba buka dulu di buka dulu html nya di label nya itu nah label tutupnya belum ada Javan ion label itu saya gak ngopi kan tutupnya ya cc buka catku sih ada kan oh ada tutupnya oh belum mana mana label nya belum keluar coba lihat lagi label nya lihat lagi program dikasih tulisan detail detail jadi ya di dalam ion label itu kan di api tuh ada ion label buka ada ion label tutup nah nah disitu betul kasih tulisan detail nah ya wis simpan reload nah itu ada detail kan nah betul oh ya terima kasih pak oke thank you putri gak usah project baru ya lanjut aja yang ini putri jadi exercise nya ini kalian gak perlu bikin project baru ya lanjutkan dari ini aja oke jelas ya putri Adam silahkan permisi pak saya coba di app.component html nya itu saya kasih paragraf itu terus waktu saya kasih product list itu paragrafnya kok gak hilang pak coba coba lihat share screen in process masih blank in process mana paragrafnya oh ya nah itu paragraf ads fds itu kan itu kan itu kan diletakkan di luar router outlet tetap ada itu bakal tetap ada paragrafnya oke jadi yang di yang diubah oleh angular adalah div router outlet itu router outlet itu akan dirubah dengan html komponen yang dilode jadi kalau kamu load product maka router outlet itu akan diubah dan dia tidak bakal merubah ion content oke jadi yang dirubah adalah baris ini aja halaman baru gitu ya bukan pindah halaman baru bukan pindah halaman baru tapi dia ngelode ngelode komponen ke dalam router outlet oke jadi sama sekali bukan pindah halaman konsep angular itu dari awal memang bukan pindah halaman melainkan dia single page applications artinya main ajax gitu ya main unsynchronous load jadi indeks atml nya cuma ada satu di dalamnya ada router outlet dan kita ganti ganti page nya menggunakan unsynchronous load jadi apapun mungkin bisa lihat zoom nya ya apapun yang tadi kita buat router link akan di inject dimasukkan ke dalam router outlet di luar router outlet tidak akan diapapain sama angular jadi termasuk kamu bikin button bikin bottom footer footer text footer begitu itu tidak bakal diapapain sama angular jadi tetap nongol ya adfs fmult gitu ya baik thank you silakan pertanyaan lain sebelum saya akhiri hari ini pak permisi pak cuma mau konfirmasi aja pak berarti yang untuk detail produknya ini masih belum bisa back ya pak belum bisa belum bisa back oke pak tapi kalau mau cari tahu caranya silakan di google aja oke pak terima kasih pak oke oke bagnya pakai back browser sih bagnya pakai back browser tapi kalau bagnya dari app nya belum bisa gitu ya oke pak terima kasih pak sudah cukup jelas exercise nya ya teman-teman deadline nya seperti ini oke silakan anda pikirkan caranya ya sama sih tutorialnya sama beda data aja sebenarnya jadi sebenarnya bisa kopas-kopas gitu ya teman-teman ada yang mau ditanyakan lagi oke masalah color primary tadi itu yang membedakan spesifiknya apa ya pak misalnya karena nggak kelihatan bedanya sih pak share screen coba maksudnya bedanya spesifik itu apa maksudnya coba share screen saya sudah tambahin kan pak sudah saya tambahin tapi nggak ada yang membedakan gitu pak iya oke tunggu label ini kan ini coba kamu lihat ini komponen apa yang kamu edit ini sekarang komponen apa namanya produk produk komponen nah yang di layarmu ini detail komponen coba kamu pindah ke produk ke url produk ke url produk kelihatan bedanya ada tombol detail ya itu oh iya ya makasih pak oke permisi pak ya brian berarti untuk latihannya ini intinya kita bikin menu baru di hamburgernya betul bikin menu baru bikin komponen baru bikin service komponen barunya ada dua list komponen list movie list sama detail movie oke listnya ambil data dari service oke dikasih apa itu namanya url pad menuju detail yang dipasing parameternya adalah id dan di dalam detail movie juga ambil data dari dari service sekaligus membaca apa url nya parameter url simpel kan anda hanya menapak tilas tutorial kita hari ini cuma beda data aja jelas ya brian untuk remove nya ditaruh di file service baru betul nanti minggu depan kita belajar caranya ngelod dari internet dari web service ini kan selama ini datanya adalah data lokal data hardcode nanti bagaimana cara baca web service perbedaan root pada app modul dengan app routing modul app routing modul oh ya itu oke nanti saya cek ya justi ya yang app routing modul nya itu ya saya cek apakah ada kaitannya atau tidak dengan root yang kita buat oke oke adakah lagi oke teman-teman mohon untuk stay tune di hangout group ya nanti mungkin ada beberapa pengumuman ya menyusul jadi kalian pantau hangout terus kalau gak ada pertanyaan lagi jangan lupa success nya dikerjakan dan dikumpulkan disubmit ke ULS oke selamat pagi semuanya oh ya jangan lupa absen Neo jangan lupa absen Neo ya oke selamat pagi semuanya selamat pagi selamat beraktifitas kembali saya akan end meeting terima kasih pak oke see you well I'm a sinner and it's too good to be true you put the blame on me Terima kasih telah menonton!